thank you dombangan ya bro hati di jalan kau nah sekarang gue pilih senyak dulu lah untuk melanjutkan perjalanan nanti udah malam ini gue harus cepat dong keburu malam banget udah ada serem juga disini ya itu sepertinya ada buku tutupnya malah tutup ah tapi gue coba ketuk pintunya yang dalam masih ada orang sering jualan sih semoga masih ada assalamualaikum kok ada orang beli beli aduh rupanya gak ada orang dalam itu gimana nih woy minta sama marcus aja lah semoga dia belum jauh suara apa itu marcus woy marcus anjir suara apa nantuh anjir suara apa nantuh gue punya perasaan buruk tentang ini kenapa ya aku coba aku coba datangin ke logis disana dari mana suara tadi berasal wah cepat apa yang terjadi mobil kawan ku tadi mobil kawan ku tadi marcus marcus sahaja nah aaah 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 往g atri van lama 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 no Tidak! 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 Astaga, untung cuma mimpi itu Rupanya Eh? Tapi Dimana gue ini? Dimana? Tidak ada seorang bayi Siapa disana? Uh, pandangan gue samar-samar Oh, ada orang disana Aduh, gue makin merinding nih Suara anak bayi Wah, gue harus cepat kabur Nggak iya lagi nih Astaga, tidak! Jalan buntuh, sial Tidak! Tidak! Gue harus cepat cari jalan lain Wah Astaga, ini pocong Astaga! Anjir, dia bukan mimpi nih Ini nyata nih, gue harus cari jalan keluar Wah Selamat! Untung pocong itu nggak menjarah ini lagi Tapi gue nih dimana nih? Aduh Malah, malah gue sih Karena dia masih hidup lah Lebih baik gue Cuci muka dulu sebentar Biar agak tenang Aduh Aduh Astaga Gua terperangkap Tolong! Tolong! Astaga Astaga fino Tentang Tiapa Tepat Uuh Tepat udah dimanaku dimana ini tempat apa lagi nih apaan itu masih menjar gue lagi suara apa itu ah gue harus berkabur disini oke jadi jalan keluar itu dia ah jalan ditutup gimana nih siap oke masih ada jalan lain ke sana alah pintu terkunci tidak untung masih ada tiga pintu lagi terkunci juga masih ada dua pintu lagi semoga yang ini bisa terbuka anjir yang ini terkunci juga tinggal satu lagi kalian harus bisa ya pasti ini bisa anjir jalan pintu terkunci semua gimana yang jadinya gue terperangkap wah suara apa tuh ada jalan lagi nih sepertinya suara itu berasal dari sana coba gue liat tapi kayaknya gak ada orang ya eh apaan tuh asap wow siapa yang menembak gue ternyata gue masih terperangkap di tempat ini gila tempat ini ada bener gue harus cepat kabur disini pasti ada clue tersembunyi disekar disini aduh siapa tadi yang mukul gue cari clue tersembunyi dimana clue nya wah mungkin itu ya ada merah oke nih tombol apa ini wah wah ada pintu mekanis pokoknya gue harus cepat kabur astaga tempat apaan ini dimana lagi gue ini seperti tempat ini berhubungan dengan mekanis dan algojo ada seseorang gue harus cepat sembunyi apa ini astaga malu apaan gue meriamat astaga malu apaan ya aku baru liat seperti ini astaga apa ini algojo algojo iblis sebaiknya garis hati-hati bisa dibaca gue nanti kalau ketahuan sama dia oke oke wah bobo soal apaan ini ngeri banyak banget astaga astaga ada orang ini apa ya orang itu astaga jadi daging orangnya astaga daging manusia bawa anjir wah apaan tuh hampir jatuhkan gue astaga daging manusia nih kan agak kosong dalamnya eh seram amat tempat ini sepertinya mereka habis dibunuh gue harus cepat cari jalan keluar sebelum gue dibunuh juga oke itu sebenernya ada tombol ya harus cepat enggak mau mati disini sepertinya suara itu berasal dari tempat gue bangun sepertinya suara itu berasal dari tempat gue bangun gue gak bisa kabur gerbang ditutup terpaksa gue harus melawan ya anjir gue gak punya senjata lagi sial gimana nih apa yang gue harus lakukan apakah aku akan mati disini suara apa itu apa ini jatuh wah ada senjata disakunya gue masih punya kesempatan untuk membunuhnya membunuh monster itu ambil senjatanya oke oh cuma ada lima peluru sebaiknya gue yang memanfaatkan dengan baik oke survive and kill the boss ini wah ada tiga lagi pastapun ajim dua lagi pastapun ajim mbak benak pastapun ajim tombol apa ini apa yang terjadi wah monster itu sudah melemah sekarang kesempatanku untuk membunuhnya gila boss oke wah oke oke sini aku sunat kau aku sunat kau apakah aku berhasil membunuhnya wah aku dibunuh terluka astaga astaga aku yang terjadi disana wah tiba ini sudah kebakaran apa yang terjadi kenapa ini kenapa ini kenapa gue berhasil membunuh gawat seperti di tempat ini akan hancur aku baru cepat kabur dari sini wah panas dimana kaburnya panas wah tidak wah astaga hampir lah berhasil membunuhnya untung untung lah gue buru-buru tadi kok tidak saya akan meledak seperti ya jalannya sudah terbuka kemungkinan jalan keluarnya sudah dekat oke astaga kampret kaget gue tiba-tiba tiba-tiba pecah lampu ini gak ada waktu lagi gue harus cepat kabur dari sini gila semua disini dimana sebenernya aku ini kenapa yang bisa aku anjir astagfirullah apa lagi nih gue gak tahan lagi disini ini tempat yang sangat aneh wah apaan tuh astagfirullah apa itu apa ini wah cuma kursi roda tapi jatuh sendiri tadi deh terjenak keluar oke gila dimana aku ini sebenernya sepertinya pintu ini digempa aduh gimana ini sepertinya ada seseorang dibelakangku astaga wah dimana aku siapa dia sebenernya apakah dia orang yang melukai ku tadi mau kemana dia mau kemana dia it's got me help astaga jadi mutilasi jangan pun aku sarap itu lah kok dia kabur oh dia udah pergini kesempatan gini gue harus cepat melepaskan ikatan ini cari jalan keluar wah sedulah aku lari saja sepertinya aku melihat ada seseorang di bawah sana cepat 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 tolong lepaskan aku nak baik kek huya pelan-pelan terima kasih nak kamu menyelamatkanku sebenarnya apa yang terjadi disini kamu mau tau bagaimana kamu bisa disini ya itu yang ingin ku tau sebenarnya kamu disini karena kamu telah diberi tugas tugas? ya kamu disini karena telah terhampar oleh arus dimensi dunia lain hah itu berarti setiap orang memiliki pemicu tersendiri untuk melewati dimensi berbeda apa maksudmu? apa yang terjadi sebelum kamu berada disini dan apa yang terjadi setelah disini? waktu itu aku pingsan ya itulah pemicumu hah jadi itulah kenapa aku bisa berada di tempat ini? apa ada orang yang menemanimu sebelumnya? Markus iya Markus apakah ia masih hidup? bagaimana keadaannya? ya kejadian yang kamu lihat tercuma lah rekayasa yang dibuat oleh iblis disini rekayasa? maksudnya maaf waktuku disini hampir habis gunakanlah kemampuanmu sebaik mungkin hah tunggu cepatlah nak karena hanya kau yang bisa menghentikan ini kejadian yang dibuat